Pemirsa Vihara Fajra Bumi Kertayuga dipadati umat Buddha yang merayakan Hari Raya Waisak 2567 pada minggu pagi. Perayaan ini pun digelar dengan doa bersama di ruangan Vihara yang dipimpin oleh seorang piksu. Puncak dari ibadah Waisak dilakukan dengan mandi rupang yang dimaksud pensucian diri dari hal-hal buruk. Pasca pandemi COVID-19, umat Buddha antusias mengikuti ibadah bersama, Buddha merayakan Hari Trisuci Waisak, hikmat jemaat Buddha melaksanakan doa bersama pun terlihat di pihara Fajra Bumi Kertayuga, Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Usai melaksanakan doa bersama, perayaan Waisak dilanjutkan dengan ritual mandi rupang di halaman pihara yang diikuti oleh semua jemaat yang selesai melakukan doa. Biksu Dian Suipasi, pengurus pihara mengatakan, ritual ini bermakna pembersihan diri, sehingga dengan menyiram rupang, jiwa raga kita bersih kembali. Dirinya menyebut, jika mandi rupang adalah puncak perayaan Waisak dan dilakukan hanya pada hari Waisak saja. Meski ritual doanya berbeda, namun mandi rupang tetap sama meski berbeda pihara. Rupang itu di tempat buddha itu sama juga kita membersihkan kekuatan tadi kita. Jadi setelah kita membandikan rupang itu, sama juga kita membersihkan diri kita, supaya tempat kita bersih, kita akan bersih, kita akan bersih, kita juga bersih gitu. Jadi hampir rata semua umat buddha juga melakukan panggung, sama demikian untuk ya, membersihkan dari kekuatan tadi kita, lupanya begitu. Jadi pada satu waktu Waisak saja, itu memuncak dari kekuatan di nasi sebenarnya. Terlepas dari rangkaian kegiatan yang diadakan oleh masing-masing pihara dan masing-masing tempat. Usai mandi rupang, jemaat memasukkan ampau ke dalam tempat yang sudah disediakan pengurus pihara. Biksu Dian Suipasi menuturkan, jika untuk menambah rezeki di tahun-tahun mendatang. Dari Kuburaya Faisal Abubakar, Ainyus, melaporkan.